Intro 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 Penampilan gemilang back 19 tahun Alfonso Davies di laga kontra Barcelona patut mendapat acungan dua jempol pasalnya Alfonso Davies mampu tampil impresif dan muncul sebagai momok menakutkan bagi lini serang Barcelona dirinya juga sukses memberikan pengawalan ketat dan menghambat laju sang mega bintang Lionel Messi pada perempat final Liga Champions Davies bermain gemilang dalam duel tersebut, dia membuat satu asis untuk gol Joshua Kimmich pada menit ke-62 Davies benar-benar memberikan tontonan menawan pada laga itu dimana saat dirinya mengontrol bola dari tengah lapangan dia melewati Lionel Messi, Arturo Vidal, dan terakhir Nelson Semedo Arturo Vidal dan Nelson Semedo sempat kewalahan bahkan terjatuh dengan kepiawayan David Munchen Di balik aksi gemilang back 19 tahun itu, Davies sempat bercengkrama dengan ayahnya via telpon Dalam perbincangannya, Alfonso Davies mengakui mengidolakan Lionel Messi dan merasa bahagia karena akhirnya dapat bertemu dengan sang idola di pentas Liga Champions Pertemuan tersebut layaknya seperti mimpi menjadi nyata dan layak untuk dijadikan suatu kebanggaan bagi Davies Namun, di balik rasa bangga dan kagumnya kepada Lionel Messi Davies harus menahan rasa kecewa pasalnya Messi menolak untuk memberikan jersinya kepada Alfonso Davies selepas pertandingan Saya meminta Messi untuk memberikan seragamnya Namun, ia menolaknya dengan raut muka yang tampak sedih Itu tidak masalah bagiku, mungkin kita bisa melakukannya di lain waktu Tutur Davies dikutip dari BT Sports Beberapa pihak kemudian menyayangkan sikap tidak simpati yang dipertontonkan Messi tersebut Banyak yang berharap pemain sekaliber Messi seharusnya mampu mengontrol kekecewaannya dan memberikan perhatian kepada pemain muda tersebut Bahkan, beberapa pihak juga membandingkan sikap Messi yang justru berbalik dengan perilaku Ronaldo dalam hal memberi perhatian kepada pemain muda Contohnya saja saat Cristiano Ronaldo memberikan jersinya kepada pemain muda Lazio yaitu Raul Moro beberapa waktu yang lalu Untuk kasus Davies sendiri, beberapa opini menyatakan bahwa Messi enggan bertukar jersi bisa saja dikarenakan faktor psikis Ia baru saja mengalami kekalahan terbesar sepanjang karirnya Di sisi lain, rasa kecewa mendalam ia rasakan karena kondisi Barcelona sedang kurang kondusif dikarenakan dirinya sudah puasa gelar di level klub sejak musim 2007-2008 Atau kemungkinan lainnya, Lionel Messi urung memberikan jersinya dikarenakan mengikuti peraturan disiplin UEFA dimana selama pagelaran 8 besar Liga Champions pemain disarankan agar menahan diri untuk saling bertukar jersi Kekalahan besar atas Bayern Munich serta gemilangan performa Alfonso Davies juga mungkin memberikan penyesalan terbesar bagi Barcelona Momen itu mungkin tidak akan pernah terjadi jika Barcelona mendengar saran dari legendanya yakni Christos Toikov Dikutip dari Viagol Internasional Pria asal Bulgaria itu pernah memberi rekomendasi kepada Barcelona untuk membeli Alfonso Davies Di tahun 2018, Toikov sempat memberi tahu pada Barcelona tentang sosok talenta berbakat Saat itu Alfonso Davies masih bermain untuk klub Major League Soccer yakni Vancouver Whitecaps dan berusia masih sangat muda Laporan Stoikov diabaikan begitu saja oleh Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu Kabarnya Bartomeu menolak membeli Davies karena dia berasal dari Kanada yang tidak punya tradisi bagus di sepak bola dunia Pada Januari 2019, beberapa bulan setelah diabaikan Barcelona Davies kemudian pindah ke Bayern München dengan harga 10 juta euro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!